Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, selamat pagi Sahabat statistik dimanapun berada di Indonesia Atau dimanapun berada Sahabat statistik semuanya Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan berkah Dan tetap semangat untuk menyelesaikan Tuntas kuliah ya Skripsi, tesis maupun disertasi Tuntas menyelesaikan karya tulis ilmiah Dan kami kembali sharing pada kesempatan ini Di hari Rabu di Depok Pada saat situasi sedang hujan ya Sedang grimis hujan di wilayah kota Depok Coba kami tetap sharing Mudah-mudahan memberikan keberkahan dan juga Rahmat ya Dan juga memberikan semangat bagi sahabat statistik semua Dalam menyelesaikan skripsi, tesis, disertasi maupun penulis jurnal Tema kali ini kami ingin lebih fokus membahas tentang jurnal Bagaimana cara menulis output Dari hasil olah data smart PLS versi 4 Atau versi 3 Atau analisis samp PLS Kemudian kita tuangkan di dalam suatu jurnal Dan ada beberapa contoh referensi yang nanti kita akan gunakan ya Yaitu dari Sagi dan Emerald Oke sahabat statistik semuanya Tema kali ini lebih fokus pada bagaimana menumpahkan menulis hasil output smart PLS Ya pada sebuah jurnal yang akan nanti kita publikasikan Baik di setelah kita menulis skripsi, tesis, disertasi Kemudian kita menulis summary kemari untuk kita tulis di dalam jurnal Ini ada beberapa referensi jurnal Ada 6 dari Sagi dan Emerald Tapi kita akan nanti percepat di dalam video tutorial ini Supaya kita bisa mengambil summary ya Kesimpulan bagaimana sebenarnya tabel-tabel apa saja yang perlu ditampilkan Di dalam penulisan jurnal dari hasil output smart PLS versi 3 atau 4 ini Jangan lupa sebelum lebih jauh Kami mohon izin, mohon saran, juga mohon keikhlasan Dari sahabat statistik semua untuk subscribe ya Di channel ebook statistik seribu halaman Semoga kami juga terus senantiasa berbagi kepada sahabat statistik semua Dengan banyaknya subscribe akan meningkatkan semat kami Untuk terus memberikan sharing ilmu pengetahuan Maupun video tutorial bagi sahabat statistik semua Jadi sekali lagi jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik seribu halaman ini Oke kita akan membahas di jurnal yang pertama ya Jurnal yang pertama ini Ini adalah jurnal yang pertama ditulis oleh James Gaskin Silahkan melihat video tutorial yang sangat banyak sekali dari James Gaskin ini Dan juga direkomendasikan oleh smart PLS versi 4 video tutorialnya Ini judul penelitiannya Kita lihat apa yang ditampilkan oleh James Gaskin di dalam video tutorialnya Pertama kita bikin bangunan model penelitian dan juga hipotesisnya seperti ini ya Jangan lupa bikin model bangunannya Yaitu pengaruh antar variable Kemudian hipotesisnya kita tulis Seperti ini hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3 dan 4 Dan jangan lupa untuk membuat measurement curve ini ya Model pengukurannya disebutkan disini ya Dengan skala Likert 1 sampai 5 atau skala 1 sampai 7 Silahkan disebutkan Kemudian kita sebutkan disini demografi Kemudian James Gaskin memasukkan ini apa namanya Pengujian common method bias ya Common method bias Kemudian nanti ditampilkan disini nilai CR Nilai AV Kemudian loading vectornya Nanti kita lihat tabelnya Oke kemudian hasil pengujian model strukturalnya Bisa kita lihat disini Ditampilkan ada hasilnya signifikan atau tidak Kemudian nanti akan ditampilkan R2 dengan F2 Dengan FIF Kemudian ditampilkan PLS predict Nah James Gaskin menulis Robustness checknya dimasukkan disini Ada uji linearitasnya Dengan PLS predict Nah semua hasilnya ditampilkan dalam bentuk tabel Nah ini tabelnya ya Hasil tabelnya seperti ini ya Kita rotate ya Sepertinya ini rotate Terus rotate ya Oke saya lihat di lampiran saja Di lampiran saja Ini output PLS predictnya Rmse nya key square predictnya Membandingkan antara model PLS dengan model regresi Rmse nya root mean square error nya Ini hasil path coefficient Ya bangunan model jalurnya Ini loading vector jadi gambarnya ditampilkan hasilnya Dan semuanya disimpan oleh beliau di dalam lampiran Seperti ini Ya ini nilai rata-rata dengan standar deviasinya Squeness dan kurtosis nya ditampilkan Oke Kemudian ditampilkan oleh beliau Cara menampilkan model pengukuran seperti ini Ini chromobus alpha Digiro Kemudian composite reliability dan AV nya Dengan menggunakan taksiran 9 confident interval 95% Loading vector nya ditampilkan seperti ini Oke Yang kedua Ditampilkan nilai HTMT Ya jadi model pengukurannya Ditampilkan HTMT saja disini Ya dengan batas 0,85 dengan taksiran confident interval nya Oke Yang ketiga Ini taksiran pengaruh antar variable nya Dimasukkan confident interval nya Dan juga F square nya Ya signifikan atau tidak disini ada SIG atau tidak Ya kemudian ditampilkan F square nya Oke kita summary dari hasil James Gaskin ya Ini yang sudah summary Pertama Memasukkan common bias method Kemudian model pengukurannya Ada loading vector Ada CR Combats alpha Rho Dan Rho A Ya ini cukup lengkap sekali Composite reliability Combats alpha Rho nya Ketiga Ukuran ini ditampilkan ya Di dalam James Gaskin Kemudian AV Dan HTMT Jadi Pali diteskriminan nya Itu ditampilkan HTMT Kemudian pengujian Koeficient nya Ada interval Koeficient Kemudian ada F square Pengujian evaluasi nya Ada R square Ada linearity Ya tadi ya Ada uji linearitas nya Dan juga ada PLS predict ya Ini James Gaskin Memasukkan uji linearitas nya Tadi ya Di dalam Videonya Dia robasnya ceknya Memasukkan uji linearitas Oke Nah ini dia Linearity relationship sufficient We focus on quadratic effect Oke kita masuk Di yang kedua Kita lihat di jurnal yang kedua ya Tabel apa saja yang ditampilkan Ini jurnal yang kedua Kita lihat jurnalnya Ini ditulis oleh Gosemi dan teman-temannya Kita tampilkan Bangunan model penelitiannya Ditampilkan Seperti biasa Kemudian hipotesis Ditulis Kemudian research design nya Ya kemudian Memasukkan variable mediasi Di sini Analisis prosedusenya Menggunakan PLS Oke Measurement nya selalu ya Measurement ini dimasukkan Ya Jangan lupa untuk Memasukkan measurement Encovariate di sini Alat ukurnya Apa Referensi dari teori apa Kemudian Menggunakan skala liket 1 sampai 5 Di sini Pertama demografi Setelah demografi Common bias method Tetap dimasukkan di sini Kemudian assessment Opensure model Jadi model pengukurannya Tidak disimpan di lampiran Tapi langsung di badan utama jurnal Ya tetap dengan Confident interval 95% Seperti jurnal yang pertama Kemudian diskriminan paliditinya HTMT saja yang dimasukkan Nah di sini Lihat HTMT Oke Pengujian model strukturalnya Apa saja yang dimasukkan Pertama Inner FIF Dimasukkan Kemudian R square F square Selalu dimasukkan Ya Kemudian Dilanjutkan Nah ini dia Pengujian signifikan atau tidaknya Ini ada F square Ini harusnya rotate ya Nah coba bisa gak Rotate Sebentar Oke ini dia Ini ada R square Ada pengujian hipotesisnya Ada paid coefficient Ada test statistiknya Ditampilkan cukup lengkap sekali ya Di dalam satu tabel Ini ada B value Interval confidence 95% Signifikan atau tidak FIF F square Dan Nilai R squarenya ini Explain varian ini Sama dengan KNI R square Oke kita lanjutkan lagi Jadi tabelnya cukup lengkap Oke kemudian Memasukkan PLS predict Ya yang ditampilkan My Min absolute error Ya ini hasilnya Menunjukkan bahwa model Memiliki predictive ya Kekuatan predictive Yang sangat tinggi Ini bangunan Kita simpulkan Di dalam jurnal yang kedua Model pengukurannya Loading factor CR Combat alpha Rho AV HTMT Pengujian hipotesisnya lengkap ya Ada confident Interval 95% Paid coefficient F square Evaluasi kebaikan modelnya Ada R square Dan PLS predict Oke ini yang ketiga Kita coba Yang ketiga Jurnal yang ketiga Ini Oke kita lihat Jurnal yang ketiga Nah ini jurnal yang ketiga Saya ambil Dari Emerald ya Oke kita lihat Apa saja yang perlu ditampilkan Hipotesisnya sudah Ya seperti biasa Output Bangunan modelnya ini Kemudian Kita lihat Hasil pengukuran Model pengukurannya Disini Chromebuzz alpha AV HTMT Dan composite reliability Dimasukkan Dan outer loadingnya Dimasukkan ya Nah ini lihat Sudah saya highlight ini Kemudian yang kedua Di model strukturalnya Pengujian hipotesisnya Dijelaskan disini Kita lihat Nah ini adalah Demographic Responden masih Tabelnya Nanti ada Key square Rededancy Dimasukkan disini Oke Nah ini cara menampilkan ya Cara menampilkan Ini variabelnya Ini Chromebuzz alpha Ini composite reliability Ini AVnya Oke Ditampilkan seperti ini Kemudian Dimasukkan Pengaruh antar parable Ada R square Path coefficient Standard deviasi Atau standard error Path coefficient Kemudian V value nya Dimasukkan Ini hipotesisnya Kemudian Memasukkan uji mediasinya Ini uji mediasi Tabelnya Dan terakhir Memasukkan P-mix PLS Ini ada P-mix PLS Mungkin ada heterogeneity ya Di dalam sampel penelitiannya Sehingga memasukkan P-mix PLS Oke kita lihat Kesimpulan di model ketiga Loading factor Chromebuzz alpha Pengujian hipotesis Kebaikan Kecocokan model Ada R square Key square Dan P-mix PLS Oke yang keempat Yang keempat Hampir sama ya Ada loading factor CR Combust alpha AV HTMT Bisa kita lihat Dari 4 jurnal ini Semuanya ditampilkan HTMT Kemudian Pengujian hipotesisnya Selalu ditampilkan Confidence 95% interval Ini selalu ditampilkan Kemudian Evaluksi kebawah ikannya Ada R square Dan endogeneity Ini tambahan Di jurnal keempat Di jurnal yang kelima Juga sama Tapi menampilkan HTMT Dan Fornelecernya Bersama-sama nih Ada R square Dan Key square Kita lihat di jurnal yang kelima ya Di jurnal yang kelima Oke langsung saja Jurnal yang ke enam ya Jurnal yang ke enam Kita lihat disini Jurnal yang ke enam Ini kita lihat Bagaimana cara menampilkannya Oke selalu Model Hipotesis Selalu ya Model hipotesis Kemudian nanti Kita lihat Ini demografi Masih ini demografi Responden Kemudian Kita lihat Measurement modelnya HTMT Ditampilkan ya Ini HTMT Selalu ditampilkan Ini cara Menampilkan Item loadingnya Jadi loading Faktornya Ditampilkan seperti ini ya Antara 0,80 Sampai 0,852 Ada Krombat Alfa Ada CR Dengan AV Dan ini cara Menampilkan Ini HTMT Dengan Fornel dan Laker Ya ini nilai Fornel dan Laker Dan HTMT Ditampilkan Di dalam satu tabel Ya ini yang Garis miring melintang Ini namanya Adalah Akar AV Sedangkan yang Di bawah Itu nilai Korelasi Sedangkan di atas Itu adalah Nilai HTMT Jadi 713 5177 Ini adalah Nilai HTMT Yang di bawah Ada nilai Korelasi Jadi cara Menampilkan HTMT Di dan Fornel dan Laker Ini cukup Unik ya Cukup Menampilkan Dalam satu Tabel Tabel Seperti ini Ya Dan bisa Memuat Fornel dan Laker Dan HTMT Garis Miring Diagonalnya Adalah nilai Akar AV Yang bawah Adalah nilai Korelasi Dan yang atasnya Adalah nilai HTMT Ya ini Cukup Baik ya Menampilkan Di jurnal Kenan Ini loading Vectornya Tidak diurai Satu persatu Tapi dibikin Antara 0,80 Sampai 8 Limba Korbac Alfa CR Dengan AV Ini juga bisa Dibuat Seperti ini Kemudian Uji Hipotesisnya Seperti ini Dan Kemudian Mediasinya Kita lihat Ada R Square ya Ini di jurnal Yang ke-6 Oke Di jurnal Yang ke-6 Ada nanti Evaluasi Kecocokan Modeling Ada SMR NFI Gop Index Dari Tenant House Dan PED Koeficien Oke Dari Beberapa jurnal Yang kami sampaikan Tadi Kita bisa Lakukan summary Apa yang perlu Dilaporkan Pada sebuah jurnal Dari hasil Pengolahan Smart PLS Atau SEM PLS Ya Pertama Kita buat Loading Vector Composite Rehabiliti Keroembat Alfa ROA Dan AV Itu dalam satu tabel ROA bisa opsional Dimasukkan ya Walaupun menurut Akhir ini Direkomendasi Dimasukkan Kita bikin Dalam satu tabel Kedua HTMT Dan juga Fornellan Recker Kalau ingin ditampilkan Dibikin dalam satu tabel Sebagaimana tadi Yang saya contohkan Kemudian Pengujian hipotesisnya Dibikin dalam satu tabel Ada Fate Koeficien PPLU Confidence 95% interval F2 Dan R2 Dalam satu tabel Kemudian R2 Key2 SML PLS Predic Dan uji linearitasnya Bisa dibuat Di dalam satu tabel Dan kita masukkan PLS Predic Dan uji linearitasnya Bisa ditampilkan PLS Predic masuk Dalam bangunan Jurnal dan uji linearitasnya Di dalam lampiran Ini opsional Endogenity Dan PMIC PLS Sarannya Kita jangan melalui Jangan terlalu banyak tabel Kita buat sedikit tabel 4-5 tabel Dengan demografi Yang penting Tabel tersebut Bisa kita gabungkan Dan lengkap Menggambarkan hasil Penelitian kita Dari hasil tadi Kita bisa lihat Tabelnya paling banyak Itu 5 tabel 4-5 tabel saja Ini cara menampilkan Loading factor CRO Format alpha Dan AV Seperti ini Ya ini loading factornya Ini alpha Ro Format alpha Dan AV Ada juga dalam bentuk Antara seperti ini Ada juga dalam bentuk Seperti ini Dimasukkan item Pertanyaannya Supaya kita ingin Lebih menjelaskan Kepada Pembaca jurnal Item-item Pengukuran digunakan Apa Quesernya Kita tampilkan juga Loading factor CR, AV Dan alpha Jadi Format alpha Senantiasa Dimasukkan juga Dengan Composite reliability Ini HTMT dan Format Laker Cara membangunnya Seperti ini Di dalam satu tabel Ini diagonalnya Nilai Akara V Sebelah atas Itu adalah HTMT sebelah bawah Atau korelasi Ini kata-katanya Jadi cukup dengan Satu tabel Kita bisa menampilkan HTMT dan Format dan Laker Pengujian hipotesisnya Menurut hemat saya Ini ya Cukup satu tabel Tapi sangat padat Ada R2 di sini Ada pengaruh Antar variable di sini Prediktornya disebutkan Koeficien Pet coefficientnya masuk T statistic V value Significant atau tidak Di sini Ada interval confidencenya Kesimpulan signifikansinya Mendukung atau tidak Ada varian Inflated factornya Inner F E F Dimasukkan F square Dan ini R square Sama dengan nilai ini Ini cukup di dalam Satu tabel Tapi sangat padat Memuat seluruh informasi Hasil pengujian hipotesisnya Bisa kita baca di sini Misalnya Interpersonal conflict Berpengaruh positif Terhadap Positive effect Ini pengaruhnya negatif Dan F square Adalah 0,08 rendah Jadi pembaca jurnal Sudah bisa melihat Apakah signifikan Atau tidak Kemudian Selang confident Intervalnya berapa Kemudian F square Berapa Kemudian R square Berapa Ini PLS predict Dimasukkan Ada yang menampilkan My nya saja Min absolute error Atau RMSE nya Dipilih salah satu Atau tampilkan dua-duanya Silahkan Kita bisa lihat Contoh yang tadi Yang tadi ditampilkan My nya saja Yang ini ditampilkan RMSE nya saja Ini tabel uji linearity nya Disimpan di dalam lampiran saja Untuk membuktikan Robustness check Di dalam PLS terpenuhi Yaitu uji linearity nya Ya Ditampilkan seperti ini Ini contoh yang Dianjurkan dari Hansel Memang tabelnya seperti ini Ada coefficient T value P value Interval 95% Signifikan atau tidak Dan F square nya Bisa kita lihat disini Uji linearity nya terpenuhi Karena tingkat signifikan nya Tidak signifikan semua Berarti bentuk quadratic nya Tidak signifikan Oke Mungkin Itu yang bisa kami sampaikan Kepada sahabat statistik semuanya Semoga memberikan Kemampaatan Bagi sahabat statistik semua Dalam seluruh video-video tutorial Yang kami sampaikan Kepada sahabat statistik Banyak video-video tutorial Yang terus menerus Kami sampaikan kepada publik ya Video-video tutorial Yang mungkin bermanfaat Bagi sahabat statistik semuanya Dan di bagian terakhir Di video tutorial ini Kalau mau jagoan olah data sendiri ya Seperti ini Superman bisa terbang tinggi Kemudian juga Kami sudah menulis Ada beberapa software Ada SPSS, RISR, WALPERS, GISP, SmartPERS 3, 4, AMOS, dan STATA Ya ISBN perpustakaan nasional Bisa jadikan referensi Di dalam penulisan skripsi, tesis, maupun disertasi 1.800 halaman Terus kita update Cukup beli satu kali saja Jadi Anda cukup membeli satu kali Dari e-book yang kami tulis Dan juga ada video tutorialnya ya Yang terus kita kembangkan Cukup beli satu kali Gratis seumur hidup Silahkan japri di nomor WA saya disini Mudah-mudahan hasil presentasi ini Bermanfaat bagi sahabat statistik semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!